Mengenal lebih dekat binatang laut dan hewan liar Ini adalah ikan lepu. Habitat ikan lepu berada di bebatuan karang wilayah Indo-Pasifik. Beberapa spesies juga ditemukan di pantai timur Atlantik dari Long Island sampai Florida. Ini adalah paus kelabu. Paus kelabu atau yang memiliki nama Latin Escritius Robustus, hewan ini adalah salah satu jenis paus balin yang tersebar di lautan Pasifik Utara bagian timur dan barat yang terancam punah. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal akan menggembungkan tubuhnya dan melepaskan racun dari kulitnya ketika berada dalam keadaan terancam. Ini adalah anglerfish. Lampu yang ada di kepala anglerfish tersebut digunakan sebagai pemikat untuk membuat ikan lain mendekatinya sebelum akhirnya dimangsa olehnya. Ini adalah ikan layaran. Ikan layar memakan berbagai jenis makhluk laut selama hidupnya. Pada usia muda, ikan cepat ini memakan pelangkong kecil. Mangsanya bertambah besar seiring dengan bertambahnya ukuran. Ini adalah gurita. Gurita merupakan hewan laut yang penuh dengan keunikan. Salah satunya gurita ternyata punya lebih dari satu otak. Gurita juga memiliki darah biru dengan tiga jantung dalam satu tubuh. Ini adalah saddle butterflyfish. Saddle butterflyfish dapat dikenali dari area hitam besar bertepi putih di sisi atas di bawah sirip punggung. Spesies ini hidup di perairan tropis laut pasifik barat dan tengah. Ini adalah kepiting. Sebagian besar kepiting yang kita kenal banyak hidup di perairan payau terutama di dalam ekosistem mangrove. Ini adalah paus sperma. Paus sperma diketahui dapat menyelam hingga ke kedalaman 3280 kaki atau hampir 1000 meter di bawah laut. Ini adalah ikan pemicu badut. Ikan ini dapat mengunci sirip punggungnya dengan tegak, memungkinkan mereka untuk menyelipkan diri ke dalam lubang atau celah di karang. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun bukanlah reptil melainkan binatang yang masih satu famili dengan kuda laut. Tetapi dilengkapi beberapa anggota tubuh yang membuatnya menjadi mirip naga. Ini adalah hiu goblin. Hiu goblin mendiami lereng atas benua, lembah bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter, dengan spesimen dewasa yang ditemukan lebih dalam daripada spesimen remaja. Ini adalah hiu macan tutul. Hiu ini ditemukan di Kepulauan Tropis dan Subtropis Pasifik Indo-Barak. Karena cenderung langka, mereka ditemukan berenang di perairan dangkal biasanya di area yang terdapat rumput laut atau bakau. Ini adalah walrus. Makanan walrus sebagian besar terdiri dari ikan dan invertebrata laut seperti kerang, udang, cacing, kepiting cangkang lunak, hingga moluska. Ini adalah koran angelfish. Koran angelfish adalah spesies omnivora yang terutama memakan spons, tunikata, dan alga di alam liar. Ini adalah singa laut. Singa laut merupakan spesies mamalia air atau laut yang hidup di perairan subartik dan tropis. Ini adalah ikan pasifik sauri. Ikan ini berasal dari samudera pasifik bagian utara, dan tersebar di perairan laut Jepang hingga pesisir benua Amerika, Alaska, dan Meksiko. Ini adalah football fish. Football fish ditemukan di perairan tropis yang dalam di samudera Atlantik, India, dan Pasifik. Ikan ini berada pada laut dalam di lautan. Ini adalah paus biru. Paus biru sendiri termasuk dalam spesies paus yang jarang dijumpai orang. Tidak hanya langka, kawanan paus ini juga cukup tersembunyi dan bisa melintasi area lautan yang luas. Ini adalah nautilus. Nautilus adalah hewan karnifora yang makanannya terdiri dari ikan kecil, kepiting, udang dan bangkai hewan laut. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan sejenis ikan yang hidup di habitat terumbu karang, padang lamun maupun mangrove pada perairan laut beriklim sedang tropis. Ini adalah lembu laut. Lembu laut adalah binatang laut yang membutuhkan cuaca hangat untuk keberlangsungan hidupnya. Ikan Sturgeon Ini adalah ikan Sturgeon. Sturgeon pernah ditemukan di seluruh teluk dan sungai air tawar, tapi sekarang keberadaannya sangat langka. Ini adalah ikan bicir. Ikan ini banyak ditemukan di perairan dangkal yang bergerak lambat seperti di sungai Nil. Ini adalah ikan Pasifik Salmon. Ikan ini lahir di aliran dan sungai air tawar, bermigrasi ke muara pesisir, lalu masuk ke lautan tempat mereka dewasa. Ini adalah kura-kura. Jenis sayuran yang bisa diberikan untuk pakan kura-kura adalah seperti lebak, kangkung, wortel dan sawi putih. Ini adalah lipan. Lipan atau kelabang termasuk karnivor yang tugasnya adalah mengendalikan populasi hama seperti kecoa. Ini adalah cicak. Cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Ini adalah pelang. Pelang memiliki sayap yang panjang sekitar 2,4 meter membantunya terbang dengan cepat. Ini adalah capung. Capung juga memiliki tubuh yang langsing dengan dua pasang sayap, dan memiliki pembuluh darah jalan. Ini adalah kepiting kelapa. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang hidupnya di sekitar pantai dan lebih aktif mencari makan pada malam hari. Ini adalah ayam. Cara ayam berkembang biak adalah dengan bertelur. Sebelum bertelur, biasanya ayam membuat sarang. Ini adalah rakun. Rakun ini termasuk binatang pemakan segala. Mereka biasanya mencari makan saat malam. Ini adalah kumbang tanduk. Keistimewaan kumbang ini karena mereka mempunyai mandi bula yang kuat dan cocok untuk melubangi pohon. Ini adalah flamingo. Habitat burung ini terdiri dari danau dangkal yang besar, laguna, hutan bakau, dan pulau-pulau berpasir. Terima kasih telah menonton!